informasi pembayaran selesai race kita halo, sabar nanti, jumpa lagi dengan gua di vlog Bang K ini adalah hari yang indah, dan hari ini gua mau sharing aja mungkin sabar nanti juga sudah lihat, baca, atau denger pas ketemuan ngobrol-ngobrol sama temen-temen major race di Indonesia sudah mulai dibuka kembali tahun ini yes beberapa race yang udah gua notice akan ada tahun ini, di saat video ini dibuat adalah Rada Bin Lug di 21 Mei kemudian yang jelas Pokeris Red Running di Bandung di bulan Juli nanti, kalau nggak salah di 24 Juli dan yang paling ditunggu-tunggu Bali, we are coming to you MBM, Maybank, Bali Marathon di tanggal 28 Agustus dan juga Jakmar, Jakarta Marathon race-nya kita-kita ini orang Jakarta juga akan diselenggarakan kembali pada tanggal 16 Oktober jadi yang belum muncul itu berarti Jogja, Mandiri Jogja Marathon biasanya sama Borobudur karena setau gua Borobudur itu kan biasanya kan di akhir tahun ya, di November-Desember ya mungkin nanti pemberitahannya akan ada sebentar lagi kita lihat aja, gua yakin pasti akan ada 2 race itu Bicara race, bicara event, lari hal-hal yang paling kita rindukan, yang paling kita kangenin sebagai pelari rekenasional, apalagi misalnya atlet atau elite gua akan share di sini 3 alasan kenapa lu harus ikut race offline dan mungkin juga 2 alasan kenapa lu mungkin mempertimbangkan untuk belum ikut race offline tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik like dan subscribe dan share konten-konten di channel Youtube Bangke ini agar makin banyak sharing cerita review dari dunia lari yang akan gua bagikan yang pertama, kenapa lu harus ikut offline race di tahun ini adalah karena running race, running event itu memberi lu tujuan it gives you purpose bahkan kalau gua pribadi ya, lu bisa lihat gua sekarang 2 tahun, ga ada event, ga ada lari dulu gua rajin interval, seminggu sekali bahkan karena 2 kali long run ya sekarang ya lari selarinya aja gitu nah, Senin, Minggu 2 kali, 3 kali dengan adanya race, gua yakin nantinya gua akan cerita race apa yang sudah gua daftar race pasti akan memberi gua tujuan alain ga, gua akan bikin training plan gua akan mendevelop jadwal latihan gua yang akan gua ikutin dan pastinya itu akan meningkatkan juga kebugaran gua fitness level gua sehingga ya, at least gua bisa kembali ke jaman waktu race dulu jaman waktu masih banyak race dulu dan ya, yang jelas gua akan lebih sehat, lebih fit, lebih bugar jadi gua yakin race akan kembali memberi kita purpose memberi kita tujuan walaupun kita ada peralatan recreational dengan ada latihan yang rutin keinginan lari yang rutin untuk ikut race dan perform yang kedua adalah 2 tahun masa pandemik dari sejak 2020 ini adalah saatnya kita reconnect dengan rander-rander lainnya jadi gua inget kalau race tuh pasti ada aja deh gitu orang yang kayak kita tahu oh bapak ini lagi oh mbak ini lagi itu kan jadi race akan memberikan kita sense of reconnecting lagi dengan temen-temen bersama pelari dengan orang-orang memiliki satu hobi yang sama one big running community dan mungkin juga kalau sahabat tep juga sekarang bergabung di club mungkin sudah saatnya lah running club kita akan ketemu running club temen-temen yang lain pas ketemu pas race foto bareng ngobrol-ngobrol sharing tukar pengalaman apa-apa aja yang udah dilakukan selama ini tips latihan menuju ke race berikutnya jadi inilah dia saatnya untuk kita ya kembali kumpul kembali buyup kembali bareng-bareng melakukan hal yang kita suka dalam satu event race dan yang ketiga adalah race kalau kita tahu kayak tadi Bandung, Bali, Jakarta event Jakarta dengan ada event race pastinya akan mensupport perekonomian di daerahnya kita lihat kayak kemarin MotoGP di Mandalikan beberapa income yang bisa dapat ya sedikit banyak kalau nanti ada event race dan kita join kita ikut meramaikan itu akan sangat membantu komunitas sangat membantu masyarakat di daerah tersebut sehingga ya perekonomian juga kembali meningkat mendapatkan pendapatan tambahan dan ya memberikan kesejahteraan kita juga senang bisa lari kita senang bisa jalan-jalan ke Bali dan yang pasti ya mereka juga akan happy karena ada pendapatan tambahan dari kedatangan kita turis lokal atau bahkan mancanegara yang akan berlari di daerah mereka itu dia tiga alasan kenapa lo harus ikut offline race tapi gue juga akan berikan nih dua pertimbangan mungkin lo belum ikut offline race tahun ini yang pertama adalah ya jelas pandemik karena memang ya kita belum lepas dari masa pandemi kita belum lepas dari COVID-19 masih ada teman-teman gue yang gue denger karena COVID pandemik belum berakhir COVID-19 belum berakhir ya teman-teman boleh menjadikan itu pertimbangan untuk ya belum ikut bisa ikut offline race dulu kita juga gak mau ya memang happy waktu race tapi setelah race kok malah jadi sakit atau mungkin ya jadi susah untuk bisa bekerja atau ya kembali ke aktivitas sebelumnya kemudian yang kedua adalah ini mungkin relatif tapi ya gue sempat bagi gue harga untuk ikut suatu event mungkin belum cocok untuk sama aktif saat inilah consider kita melalui masa pandemik sama dua tahun ini apakah ini sudah saat yang tepat untuk spending sejumlah uang misalnya untuk pergi ke Bali atau pergi ke Jogja nanti atau dari luar kota ke Jakarta mungkin ini bukan hal yang cocok buat sama aktif kalau memang secara finansial untuk ikut race itu sepertinya memaksakan bagi gue honestly gue gak menghimbau sama aktif untuk ya untuk bisa consider race walaupun sebenarnya beberapa race kan masih jauh-jauh hari ya kita bisa consider untuk bisa menabung tapi kalau memang gak sempat gue rasa ya mungkin ya di skip dulu aja dan ya fokus dengan kehidupan kita dan yang terakhir yang mau gue sampaikan tadi adalah tahun ini gue terdaftar di Jakarta Marathon otomatis kenapa bisa? mungkin saya menemukan jawabannya karena di tahun 2020 kemarin gue register untuk jarak tempuh marathon full marathon 42 kg jadi ya kembali lagi tahun ini gue memiliki purpose gue punya tujuan gue harus lari marathon di bulan Oktober dan gue wajib latihan pastinya gue gak tau mungkin 4 bulan gue kan waktu 4 bulan kalau Oktober itu bulan 10 berarti bulan 6 gue harus mulai latihan jadi sebulan depan oh belum bulan 6 ya nah gue juga mau denger dong sama Ratif ada yang udah register kah untuk race race tersebut atau ada yang daftar di race race lain silahkan tulis di kolom komentar kasih tau juga mungkin ada info race di kota kamu langsung tulis juga di kolom komentar sehingga orang-orang yang menonton vlog ini juga mungkin bisa ikutan daftar dan join di event tersebut jadi itu aja sharing dari gue saat ini jangan lupa klik like subscribe dan share konten yang di channel youtube banknya ini biar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya jadi sampai ketemu di Garis Finish dan peace sub indo by broth3rmax terima kasih